selamat pagi, selamat siang, selamat malam para guru hebat kali ini saya Iwana Leverita dari SMK 2 Nosari sebagai guru bahasa Inggris kali ini saya akan menampilkan video presentasi tentang topik saya yaitu icebreaking games in your classroom apa itu icebreaking games? seperti kita ketahui bahwa ini adalah suatu pembangkit suasana dimana suasana dari peralihan antara suasana kelas yang diam tidak begitu menarik menjadi suatu kelas yang aktif apa itu icebreaking games? yaitu proses peralihan dari kondisi siswa yang merasa jenuh, bosan, dan situasi kelas yang menegangkan menjadi suasana kelas yang ceria, santai, bersemangat, dan fokus perhatian pada materi mengapa icebreaking games ini harus dan bagus untuk dilaksanakan? karena berasal dari sifat manusia yaitu sifat-sifat murid-murid yang daya tahannya berhadap sesuatu khususnya konsentrasi belajar itu kurang atau mereka tidak betah lama dalam mendengarkan dan mereka mudah jenuh tujuan dari icebreaker adalah membangun kembali suasana agar santai dan menyenangkan menjaga stabilitas kondisi fisik dan pesikis audiens agar tetap segar dan nyaman dalam menyerap informasi yaitu pelajaran dalam kelas apa keuntungan dari benefits ya dari icebreaker games ini yaitu pemberi semangat pemberi energi tambahan meningkatkan fokus pelajaran dari para siswa kemudian siswa yang jenuh menjadi aktif kembali untuk menangkap informasi dari guru dan kemudian pemberian icebreaker ini membuat suatu hal yang baru hal yang menyenangkan bagi siswa kapan kita bisa efektif untuk menggunakan icebreaker games ini yaitu saat siswa melalami kelelahan kondisi jenuh yang sangat tinggi saat mereka menerima pembelajaran sangat berat atau materi yang sulit saat pelajaran pada waktu siang hari mendekati pulang sekolah atau saat situasi ramai banyak menantuk apa macam dari icebreaker ini yaitu games menyanyi senang kalimat pembangkit semangat kalimat indah penuh mahna storytelling tepuk tangan brain change humor dan tebak-tebak bagaimana cara menggunakan icebreaking games ini yaitu icebreaking games butuh disiapkan dari segalanya macamnya kapan waktu dan sebagainya perlu latihan dan juga usahakan semua audiens sesuanya terlibat dan usahakan tidak memakan waktu usahakan sesuai dengan topik yang anda sampaikan dan anda harus menunjukkan sesuatu yang mengejutkan bisa gunta ganti macam icebreaking games saya pernah menggunakan ini waktu di SMK2 yaitu di kelas 10 MA dari 30 orang ini 29 siswa setuju tentang metode ini baik untuk meningkatkan konsentrasi belajar namun ada siswa satu yang tidak setuju kemudian kelas tersebut ada 23 orang yang menyetujui bahwa metode ini meningkatkan prestasi siswa sedangkan 7 siswa tidak setuju meningkatkan prestasinya kesimpulannya bahwa kegiatan icebreaking ini adalah kegiatan yang berguna untuk mengalihkan konsentrasi agar tidak mengalami kejenuan dan dapat menjadi energi pendukung dalam sebuah kegiatan yang dianggap membosankan icebreaking ini dapat diberikan kepada siapa saja baik tua, muda, dan anak-anak dan dapat diberikan dalam kondisi apapun tidak harus berada di dalam ruangan icebreaking ini merupakan tindakan wajib untuk mengurangi kejenuan perlu persiapan dan pemikiran kapan dan apa majangnya yang tepat terima kasih ini dari saya semoga bisa bermanfaat bagi Anda para guru hera salam selamat menikmati